Pagi hari ini kita sama-sama menggunakan sarung, memakai sarung, ini dalam rangka membantu mempopulerkan sarung sebagai salah satu buncana nasional kita. Yang tentu saja kalau sarung makin populer, sarung makin dikenal dan dibinati oleh masyarakat termasuk oleh para generasi milenial, maka ini dampak ekonomi maupun dampak dari uji pencintaan lapangan kerja juga akan luar biasa. Nah karena itulah kita bekerjasama dengan Indonesia Fashion Chamber, hari ini menggelar sarungan bersama yang kita kasihi tema Sarung Is My New Denning. Jadi kalau selama ini Denning itu identiknya dengan Jin, nah hari ini bisa berbagai macam ragam dari jenis kain. Dan kita tahu di Indonesia ini kayak betul dengan berbagai macam kain sarung, berbagai macam jenis, berbagai macam bentuk yang tentunya ingin menjadi potensi ekonomi dan bergantung budaya. Nah jadi begitu banyak tujuan sarung itu dipakai, bisa untuk macam-macam. Mungkin ada yang bersolat, bisa untuk melakukan aktivitas yang lain. Intinya kita ingin sarung ini menjadi pembali populer menjadi budaya nasional kita, sehingga kita juga membantu penciptaan lapangan kerja di bidang produksi sarung. Nah kita mau katakan bahwa ini sebenarnya bisa untuk semua warga bangsa Indonesia, bisa untuk berbagai macam aktivitas, termasuk juga generasi milenial. Jadi sarungan itu memang hasilnya keren. Nah dengan kegiatan ini kita berharap bahwa budaya sarung ini akan makin kuat di Indonesia, dan terutama secara ekologi maupun secara lapangan kerja, sebagainya di bidang. Kita tahu bahwa industri fashion ini, ini menjadi salah satu industri yang sekarang ini tumbuh berkembang di Indonesia. Kalau nggak salah, kalau di bidang ekonomi kreatif itu nomor tiga. Nah nomor satunya kuliner, nomor duanya kria, nomor tiga selantangan, nomor tiga ini fashion. Nah sarung ini kan termasuk fashion, makanya kita ajar generasi muda untuk menggunakan sarung, untuk mencintai sarung, untuk juga mau menggunakan sarung di berbagai macam aktivitas. Kita melakukan aktivitas yang lain juga bisa sama-sama. Sarung ini termasuk pakaian yang demokratis loh, kan tinggal dikibas-kibas gini, seger. Kalau nanti kita akan diskusikan lebih banyak dengan teman-teman Indonesia Fashion Chamber, karena berat kita sebenarkan acara ini bersama mereka. Dan mereka ini kan membantu pengembangan pelatuhan kerja di kejuruan fashion di PLK-PLK kita. Sehingga PLK kita ini kejuruan fashionnya sudah menjadi lebih bagus. Kalau dulu kan menjahit, sekarang sudah menjadi fashion teknologi dengan teman-teman di Indonesia Fashion Chamber. Terima kasih telah menonton!